Bupati Rejang Lebong Ahmad Hijazi dan Wakil Bupati Iqbal Bastari Rabu Pagi menghadiri acara Halal Bihalal secara virtual meeting bersama Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Tidak hanya dari Rejang Lebong, Halal Bihalal yang masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri itu juga dihadiri Bupati Wali Kota, Sekda dan Pejabat Pemda se-Provinsi Bengkulu, serta Pejabat dari Forkopimda atau Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, Halal Bihalal tahun ini digelar secara virtual atau pertemuan jarak jauh secara online karena Indonesia yang sampai saat ini masih dalam kondisi darurat bencana atau pandemi corona. Jadi pertama terima kasih pada hari ini kan Jawa masih suasana Idul Fitri, jadi tadi kita melakukan virtual ya dalam rangka Aidul Fitri Halal Bihalal. Yang sejauhnya Halal Bihalal ini kan kita laksanakan setiap tahun di Kota Putumun. Pada hari ini kan dengan situasi dan kondisi yang tidak memutuskan maka pada hari ini dilaksakan dengan rekomplen. Dan makna ini kan ya kita paling tidak kan sering bersyapurahmi, sering memakan yang terutama. Di dalam perasaan tugas-tugas kita mungkin secara pribadi, pokoknya pun kan ada hal-hal yang mungkin hilang, ada hal yang salah. Ini saatnya kita saling memahapkan, menghilangkan rasa dosa dan mongga di dalam diri kita. Ini yang makna yang paling hakiki pada hari ini. Franky Adinogoro, RLTV.com mengabarkan.